Malam ini kita bahas 37 kesadaran. Dalam bahasa Bali, Sata, Timsa. Sata itu 7, Timsa itu 30. 37 Bodhi, Pakia, Dhamma. Jadi, Sata, Timsa, Bodhi, Pakia, Dhamma. 37 kesadaran, kalau dipraktekkan bersinambung, akan terjadi sinergi yang bisa melampaui pencerahan. Melampaui pencerahan artinya bisa mencapai nimbana. Bodhi, Pakia. Bodhi itu pencerahan. Dan Pakia itu ada sinergi praktek kesadaran. Dan Dhamma itu apa? Karena itu sesuatu yang harus dipilai lampaui. 37 Sata, Timsa, Bodhi, Pakia, Dhamma ini Buddha babarkan saat ketika beliau mau pari Nibana. Atas jasa Banti Ananda yang meminta kepada Sang Begawa untuk memberi pesan terakhir. Tapi, Sang Begawa mengatakan kepada Ananda, Dhamma yang telah saya ajarkan tidak ada yang saya rahasiakan. Dan Anda telah praktek dengan baik apa yang harus saya sampaikan lagi. Masuk Buddha itu artinya Buddha selalu membapalkan dengan jelas. Dan tidak ada rahasia-rahasia yang perlu disampaikan. Karena desakan dari Banti Ananda Lalu Buddha menyimpulkan satu di seluruh 37 Sata Timsa ini. Yaitu kumpulan kubah-kubah Buddha secara keseluruhan yaitu ada tujuh Suta. Mungkin sebagian pemisah sudah melihat tabel itu yang disebarkan. Jadi, Anda bisa meneliti secara detail. 37 itu ketiri apa? Di sana ada diurai dengan sangat rinci. Tujuh Suta itu adalah Cattaro Satipatana. Cattaro Satipatana itu empat. Empat objek perhatian. Satipatana. Sati itu perhatian. Landasan perhatian yang benar. Serta yang kedua adalah Sama Padana. Yaitu usaha berjuang yang sungguh-sungguh. Ada empat. Yang ketiga adalah Idipatana. Cattaro Idipatana. Empat. Kekuatan di luar duniawi. Yang keempat adalah Indriya ini. Pancah Indriya ini. Yang kelima. Pancah Bala. Yang keenam. Satta Bojangka. Satta Bojangka itu tujuh pencerahan. Yaitu Bojangka Suta. Tujuh faktor-faktor pencerahan. Yang terakhir tujuh itu adalah Satu Jalan Mulia. Satu Jalan Mulia. Satu Jalan Mulia. Satu Jalan Mulia. Dari tujuh Suta itu dikumpulkan. Terdiri dari tiga putuh tujuh jenis kesadaran. Yang kalau kita praktek berkesinambungan. Dia akan menjadi sinergi. mungkin di tabel itu yang paling sampai Anda bisa melihat. Semua ajaran Sambudha terpatokan kepada satu Jalan Mulia Belum Sebatang. Kelompoknya Matilda Kelompokan. Yaitu Samadhi Panya dan Sila. Kenapa Samadhi Panya dan Sila? Anda bisa lihat Samadhi itu jumlahnya sangat besar. Jadi sebenarnya inti ajaran Buddha Anda harus bermeditasi. Baru bisa mencapai pencerahan. bisa bebas. Sedikit demi sedikit penderitaan dalam kehidupan hari-hari. Kelu kesah rata tangis tidak akan terjadi. Tapi kalau Anda tidak melihat betapa pentingnya meditasi ini itu sangat sulit. Berarti tidak membabarkan terlalu rinci. Karena nanti orang bilang terlalu berat. Padahal itu hanya sederhana bantai cuma tugas bantai. Apa yang Anda belum tahu bantai kasih tahu saja. Bahwa ada satu sota salda tim saya menerangkan dengan jelas bahwa betapa pentingnya kita harus mengikis kekotoran bantai. Yang kita bantai sudah sering memberi arahan tentang betapa pentingnya mengikis ikis kilesan karena kita lahir membawa karma sendiri. Kita mewarisi kita lahir terlindung dan berhubungan sebuah dari karma. Tentunya karma lampau. Bukan karma apa-apa. Karma lampau. Sedangkan karma lampau ada baik dan buruk. Dari tabel itu Anda bisa lihat samadhi itu dari tiga ABC itu samawayama usaha. Usaha di situ semangat itu ada sembilan ulangan Anda bisa lihat sendiri. Lalu yang kedua yaitu samasati sama samasati ada delapan kali berulangan. Lalu sama yang sama wayama sama sati sama samadhi itu ada empat. Ini adalah dalam satu jalan mulia berguna saudara itu adalah kelompok meditasi samadhi. memang anandhi kan berdapatkan hasil banyak-banyak itu terdiri dari enam. Lalu berikut lagi adalah sila. Sirkos ini dan sinergi itu akan muncul mulai setanya dari sila sama kamanta kita lihat yang paling bawah tiga paling bawah sama kamanta sama ajivo sama wacak sama wacak sama ajivo tiga itu sila. Dari sila ini kita purekan lima sila dengan baik dengan usaha perbuatan baik perbuatan dengan ucapan dengan penghidupan yang benar dengan ini kita jaga lima sila yang baik disitu mulai stand dengan banyak berdanak punya cinta kasih ruringnya itu dari disitu starting lalu kita tinggalkan diri menjalankan meditasi dengan wipasana yaitu satipatana cinta dengan empat perhatian itu empat perhatian ini kalau kita lakukan itu sekali keliling kita lihat sila samadhi panya dia lingkaran dia tidak buka bentuk samadhi panya sila sila samadhi panya sila samadhi jadi dia ruling terlepas dari kamu mau start dari samadhi atau start dari sila yang penting sila kursnya itu tidak bisa dirubah yaitu kamu harus sila samadhi panya atau samadhi panya sila lalu kembali lagi dari samadhi yang tidak bagus muncul hasil kualitas kesadaran semakin baik mendukung sila kita makin baik dari sila yang makin baik mendukung kita samadhi juga makin tajam makin bagus lalu muncul hasil yang lebih baik lagi demikian hasil kursi ini dilakukan pelan-pelan akan muncullah yang disebut sampo jangga sampo jangga itu faktor-faktor jana jana wibasana kita bisa lihat dari saat bodhi pakir jana yang buddha sampaikan bukan jana apamah tapi jana wibasana kanikah samadhi saat sesaat karena kita menyangkut kepada hal-hal yang bersibat karma lompau hingga mencapai maka parah inilah sampo jangga muncul sampo jangga muncul akan muncul disebut disebut apa intipada intipada itu semua dari semua harus ada kemauan canda lalu semangat wilia usaha harus berusaha semangat usaha lalu dengan perhatian sati lalu ada wiria samadhi panya wimamsa samadhi wimamsa itu adalah panya panya idipada dengan kekuatan ini dia akan muncul lagi kita bisa lihat tabel yang dia ada enam sutra yang muncul di dalam yaitu ada sampo jaga ada indria indria artinya kemampuan dalam kesadaran itu sudah muncul sirkos demi sirkos potang bala sirkos wilia bala panca bala itu muncul dengan terus terus maka itu sata dimsairi dengan mengikis terus akan menjadi satu sinergi yang bekerja secara otomatis dari dalam banding kita sehingga dia bisa mencapai lataran kehidupan suci hidup ketiga Sambudha mengatakan kepada para Biku para Biku Anda dan saya kenapa bisa lahir berulang ulang Sambudha mengatakan karena tidak adanya pemahaman tidak adanya pengertian tidak adanya penembusan pengetahuan empat hal yaitu kenal kita bisa terseret terseret dalam samsara ini karena kita tidak pernah mengenal memahami dan pengetahuan tentang empat hal ini apa itu empat hal pertama pada Buddha kita tidak mengetahui tidak memahami tidak ada pengertian tentang kebaikan dan kebajikan suci kebaikan dan kebajikan disini artinya kebaikan adalah terhadap orang itu sedangkan kebajikan ketika kita menimbulkan hati dalam batin kita yang penuh bahagia kebajikan kebaikan kebajikan manusia kita tidak pernah memahami sehingga kita lahir mati lahir mati tidak pernah mau berbuat baik tidak pernah mau mengikiki kekotaan batin sehingga kita menjadi kumpulan kumpulan kekotaan batin yang memadatkan sehingga kita terlahir di alam yang kedua karena kita tidak mengenal memahami mengerti atau tidak menembus pengetahuan tentang seseorang punya makhluk suci kesadarannya kualitas kesadaran makhluk suci kita tidak pahami kalau seorang yang belum mempunyai pengetahuan dia tidak bisa menilai dia tidak bisa merasakan seseorang punya kualitas kesadaran seperti ibarat contoh kalau tukang batu ketika dia menemukan foil bahan-bahan emas dia tidak tahu itu emas kandungan emas siapanya tapi dia akan mengatakan itu batu karena ketidakmampuan itu sehingga dia tidak tahu ada makhluk suci punya kesadaran faktor kedua karena kita tidak bisa menembus kesadaran seseorang punya makhluk suci seseorang punya kesadarannya seperti apa kualitas kesadaran yang ketiga yang ketiga adalah kebijaksanaan makhluk suci jadi kita tidak ada penembusan tentang pengetahuan itu sehingga kita tidak memahami tidak mengerti kebijaksanaan seorang makhluk suci seperti apa yang terakhir adalah jalan 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 pembebasan makhluk suci itu bagaimana karena kita tidak ada pengalaman tidak ada penembusan pengetahuan karena kita tidak mengerti tidak memahami hal-hal demikian empat itu sehingga kita lahir mati lahir mati demikian dalam kehidupan ini misalnya bapak ibu saudara saudara tetap tidak mau menjalankan satu jalan mulia berusaha terakhir kamu akan lahir mati lahir dengan bagaikan satu sirkul samsara yang tidak bisa kamu putus kadang atas kadang bawah dan sebagainya bahkan kadang-kadang menyerang kita sangat menderita yang cukup panjang saramat B sebenarnya sudah waktunya kita mau memulainya mau memulai dengan praktek walaupun anda melalui di rumah tiga jam starting dari situ dulu jaga pikiran anda jaga kesadaran anda kendalilah sang warah dengan lima sirah anda tentang kemoralan kita bisa menilai apa itu kemoralan sang mudah mengatakan ketika anda sudah menjalankan pelanggaran shila yang melakukan perbuatan yang tidak baik lalu saat anda muncul satu kesadaran meninggalkan perbuatan ini sang mudah mengatakan meninggalkan perbuatan itu adalah kemoral lalu kedua kamu tidak ada kehendak menolak menolak perbuatan jahat itu perbuatan tidak baik itu juga moral jadi ketika kamu belum mencapai kualitas kamu sudah meninggalkan perbuatan jahat tapi harus ada teman dan sebagainya mengajak kamu menolak perbuatan jahat itu itu moralan kalau anda bisa menolak dan muncul suatu kehendak dalam hati anda karena anda rutin selalu merendung selalu menolak itu akan menjadi memori di dalam hati anda ketika muncul memori itu muncul suatu kehendak dalam hati tidak melakukan itu lagi itulah kemoral juga dari hati dari kesadaran anda ketika anda bisa semakin meningkat dan mengobeditasi ketika muncul kiresa yang tidak baik anda dalam kesadaran anda menolaknya itu pun moral yang terakhir adalah tidak melakukan setelah anda sampai suci kamu sudah tidak pernah mau lakukan perbuatan jahat itu moral jadi ada lima penilaian kalau tingkatannya ada lima yaitu anda meninggalkan perbuatan jahat itu kemoralan yang kedua kalau anda menolak perbuatan jahat itu juga kemoralan itu kemoralan semua meningkat lalu karena anda berulang-ulang selalu merenung hari itu tidak baik maka perenungan itu sangat baik setiap saat anda selalu merenung positif-positif ini yang bisa menjadi kita polisi dunia untuk menangkap sehingga kita bisa ada polisi dalam hati menolak ada kehendak kesadaran dan terakhir tidak melakukan maka itu jisuh kemoralan bagaimana cara pelaksanaannya semudah ada tiga anda selalu harus mengulang perbuatan tanpa itu diulang bukan hanya sekali tapi kamu harus berulang setelah kamu bisa berulang-ulang kamu harus ada pengembangan kita harus kembangkan jangan kita mengembangkan diri dengan meditasi mengikik kekota batin secara berkesinan karena anda bisa mengembangkan lalu kamu yang ketiga adalah diutamakan atau disebut diutamakan diprioritaskan jadi semua silah kita prioritas duluan yang lain kita tidak prioritas hanya ini yang kita prioritas kita utak makan dalam kehidupan sehat maka hasilnya kesan akan menjadi sehat salah satu prasyarat konsentrasi ketika kamu meninggal akan terlahir di alam bahagia disini kita harus menegaskan perbuatan baik buruk menentukan alam kelahiran tapi tidak menentukan kualitas hidup kita lahir jadi manusia belum tentu kualitas belum tentu enak tapi kualitas hidup mudah pasti walaupun kamu lahir di alam binatang kamu akan bahagia itu kualitas ada di kesadaran kalau anda kesadaran gak pernah mau ditingkatkan seperti saya sarankan dalam tujuh sutra itu sata timsa mudah mengumpulkan 37 sutra menjadi 37 tipe kesadaran ini tidak kamu kembangkan dia tidak akan berkembang pun tiga sata timsa tidak akan muncul kepada seseorang kalau dia tidak berminat tentang mengikir kekotohan batinya moralnya kebaikannya dia tidak ada syilas maka tidak mungkin dia bisa memiliki sata timsa mudah kata bunda ketika kamu bisa jalanin yang anda dapatkan adalah kesempurnaan kebahagiaan ketenangan kegembiraan kenikmatan yang kamu terlakukan jadi kemoralan dan selalu mengikir kekotohan batinya moral semakin meningkat semakin meningkat meditasi itu seperti menunjang moral mengikir kekotohan batinya moral itu menunjang yaitu kamu akan hidup bahagia hidup gembira anda akan ketenangan anda menikmati anda menuju kesempurnaan ini batinya tidak bahas tentang objek karena ada di cat taruh sati batana mungkin pertemuan dua minggu berikut lagi kita bahas secara detail cat taruh sati batana ini secara baik supaya anda bisa pahami mungkin saya penyampaian sore ini bantai 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 rasa cukup kalau anda ingin bertanya silahkan saat dia meditasi itu kakinya mati rasa bantai terus dia melakukan buah tulapa kaki betis paha rata terus kencangkan betis paha kemudian lukanya pecah bantai itu saat keluar mana saat tidur dia tidak mengalami sebenarnya kalau ketika kita muncul masalah di fisik kita tidak usah kencangkan betis paha jadi visik itu misalnya muncul masalah kita cukup sadari titik pantai kaki kanan maju mundur ulang ulang tak perlu mengencangkan karena mengencangkan betis paha itu sebenarnya untuk kita mental jadi kalau mental sangat kuat karena kesadaran kita belum terlalu kuat untuk menangkap objek yang mental maka kita kencangkan jadi jangan disalah pakai jadi ketika muncul itu harusnya disadari dan catat terhadap problem anda bisa anda bahal sadari tidik pantai kaki kata panci mudur kalau ada panas dingin bukan dikencanginya tapi kita rasakan irama panasnya pada tegang dan sebagainya itu kamu rasakan hanya jadi kalau dalam fisik kita tidak perlu kencangin tapi kalau kita muncul pikiran halus sangat suling kita tangkap atau sangat kuat karena perhatian kita selalu lari tidak pernah mau ke objek elektra kita harus jadikan mengencengi itu supaya dapat perhatian Pak Putra Bante mau tanya silahkan Pak Dharma Putra ya tes nama budaya Bante nama budaya Bante kedengeran gak Bante ya denger Bante saya mau nanya Bante ya denger ini Bante kemarin hari Sabtu kan saya dana makan Bante di Wihara di Dama Caka terus setelah dana saya gak langsung pulang soalnya saya bareng temen saya kan nah temen saya ini ada kayak ngobrol sama orang tapi saya gak kenal nah itu orang apa namanya ngebahas kebetulan lagi ngebahas meditasi gitu jadi saya dengerin juga tapi saya gak kenal nah itu ada dua orang kan Bante yang satu dia bilang dia pernah ikut meditasi goenka katanya terus apa namanya atas sila gitu jadi kayak kayak apa ya kayak dia maksudnya kayak ngedepanin itu cerita-ceritanya tentang itu gitu nah yang satu lagi pernah ikut Odem nanti gue nanya di karet saya juga gak tau ya orang siapa tapi dia bilang tapi dia bilang kok dilihara makanya gak atas sila ya gitu di gemakan gitu jadi malah gak ngebahas karena enak gitu itu logistisi begitu apakah saya terguna Bante maksudnya berarti di bakom atau gimana enggak konsultasi sama Bante jangan cerita-cerita tentang Bante tapi kok ceritanya malah jeng gitu Bante baiknya seperti itu atau saya diem aja lebih baik berlari sendiri itu takutnya kan nanti ke depannya ketemu orang yang begitu lagi gitu Bante kalau kamu ngotok juga apa kamu bisa gak bisa jelasin juga ya diam aja kalau tidak bisa dinilai itu mental membersihkan mental tidak seperti membersihkan baju membersihkan baju tapi kalau mental atau disebut pekotoran batin itu kita harus dengan keseriusan semangat usaha dan objek yang baik objek yang baik mungkin Pak Putra bisa jelasin ke yang lain kalau misalnya objek yang tepat seperti di Owa Dapatimulka Samudha mengatakan samadhi yang baik adalah objek neta ada yang terjemahkan Nibana Nibana itu neta yang tidak terjemahkan boleh aja jadi objek neta jadi objek yang tidak ada pasif seperti jasmani kerakannya kerakan tubuh kita angka-angka maju-maju itu juga kerakan termasuk berkempes dada musuh itu semua kerakan atau kencengi petis maha itu juga boleh yang neta termasuk ada serta kan termasuk postul tubuh sendiri jadi yang penting patokannya adalah objek neta itu terima kasih jika seseorang dengan pengetahuan telah memahami bahwa dari ini tidak kekal berproses dan lain-lain serta dalam meditasi muncul pemahaman bahwa semua berproses apakah bisa dikatakan mematakan belenggu pertama itu pertanyaan pertama yang kedua ketika kita memiliki keyakinan yang tidak tergoyakan pada dharma buddha dharma dan sangga apakah kita bisa dikatakan mematakan keragu-raguan di belenggu kedua jadi pertanyaan satu dan dua saling berhubungan seperti itu pertanyaan oh dua pertanyaannya ada di tadi yang pertama tentang saya jawab yang kedua dulu ya keragu-raguan kalau kita mempunyai keyakinan pada buddha dharma sangga seperti apa keyakinan kita tentang buddha dharma sangga kalau keyakinan hanya sekedar dalam mulut saja itu berbeda sama dengan keyakinan ketika kita dalam hati kita sudah tenang tamat contoh kalau buddha itu orang tercerahkan jadi kita harus mempunyai sifat-sifat tercerahkan hatinya terbes dari kekotoran tentunya hati kita sudah damai itu UPK UPK disini hatinya sudah tidak tempat-tempat itu cara pengukurannya dan sesuatu itu dilampaui adanya kita selalu mengelampaui sangga buddha dharma sangga sangga itu artinya kita pernah gak menyediakan waktu yang cukup panjang untuk mengikis melihat adi jatuhkan atau itu sendiri kalau kita memiliki hal-hal ini kita bisa menilai kita punya tidak ragu-ragu darah buddha dharma sangga sudah muncul tapi tapi kalau kita tidak melakukan itu hanya sekedar membaca dan sebagainya itu masih bersifat konsep tentang keakuan pertanyaan pertama itu keakuan itu kita harus paham kenapa sang aku itu bisa muncul sang aku itu bisa muncul karena ada kekotoran batin yang terlibat termasuk keserakaan kebencian ketidaktahuan delusi pandangan salah mempunyai segakakan menempentingkan dirinya nah itulah keekuan tapi selama kita masih memiliki lomba dosa sepanjang itu sepanjang itu juga kan kita masih mempunyai kekotoran batin batin keekuan itu masih ada keekuan itu selesai anak atau itu setelah Anda bisa mencapai tingkat kesucian arahan ya demikian ada pertanyaan dari area Sriwijaya Bante ini dari Palembang kalau ya oh Palembang Bante saya ingin bertanya dalam meditasi saya mengingat sama-sama boleh diulang lagi sama-sama samadhi samadhi kata samadhi sebenarnya tidak ada padanan kata bahasa Indonesia yang pas sama dia samadhi tidak bisa diterjemahkan konsentrasi benar sama-sama di itu salah besar kalau kita terjemahkan konsentrasi benar salah karena sama karena konsentrasi itu bahasa sendiri itu bahasa Inggris konsentrasi itu adalah perhatian penuh perhatian satu perhatian itu sebenarnya disati jadi samadhi bukan samadhi itu kesadaran dimana saat itu terbebas dari segala hambatan-hambatan kekotoran badin itu samadhi karena tidak ada pandangan kata bahasa Indonesia yang bahasa nah badin lebih tepat kembali pakai nama samadhi jadi bisa dikatakan sabhani benar yaitu dimana kesadaran itu terbebas dari kekotoran badin itulah samadhi contoh ketika kita meditasi ketika kita sakit kita terjuang melihat sakit sampai dia lenyap ketika dia lenyap disitu ada satu kesadaran samadhi itu padanya gilasa satu kesadaran itu benar-benar sudah tidak terpengaruh oleh kekotoran badin itulah samadhi jadi sama-sama hatinya yang benar adalah kesadaran dimana saat itu terbebas dari kekotoran badin kalau bagaimana caranya ya nanti kita bahas ke objek nanti selanjutnya ada pertanyaan dari Siska silahkan dianyut bekarnya nama budaya bantai nama budaya bantai saya mau bertanya agak sedikit mistis sorry jadi gini bantai saya ini orang yang ada kelebihan six cents ya bantai jadi pada jadi pada saat usia awalnya itu pada saat saya usia 17 tahun saya bisa melihat roh-roh dan mereka masuk dalam tubuh saya itu berlangsung kurang lebih selama satu tahun sampai kemudian ditutup karena memang usia saya saat itu masih sangat mudah jadi ayah tidak mengizinkan nah sekarang beberapa bulan terakhir saya kembali bisa melihat para roh saat meditasi dan juga saat saya sedang istirahat jadi saya juga bisa melihat tentang koneksi karma masa lampau dan karma masa depan diri saya sendiri dan juga beberapa orang yang saya ingin tanyakan bagaimana menyikapinya apakah itu memang nyata atau tidak karena ayah saya sekarang sudah alam rahum bante dan yang bisa melihat dan mendengar beliau itu saya dan saya pun kembali diyakinkan kalau memang itu adalah beliau saat saya diajak ke alamnya dia sekarang yakni di alam dewa di sana saya di beritahukan tentang dikasih vision gitu ya bante ya tentang bagaimana kehidupan beliau di sana apa kedudukan beliau di sana bagaimana situasi di sana termasuk juga pernah diajak ke alam yang paling rendah di bawah nah itu saya mau bertanya bagaimana cara saya untuk mengkontrol dan membedakan apakah itu nyata atau tidak nyata gitu bante oh baik siska terima kasih iya bante siska kalau dengan sesuai apa yang anda sampaikan itu dari penilaian bante anda ini terbawa oleh bawah sadar anda jadi saran bante jangan dikembangkan kalau siska ingin maju sekarang pertanyaan bante siska kamu mau terlepas dari itu atau siska masih tertarik di anak itu seperti itu kualitas kesadaran seperti itu kalau saya memang untuk menebus karma buruk saya saya terima bante tapi kalau misalnya iya iya karena katanya ini adalah jalan yang harus saya jalani untuk membayar karma masa lampau itu salah besar siska itu tidak ada nilai-nilai buddhish anda sudah terjebak dalam pandangan pandangan salah maaf ya shiska kamu ini dalam keadaan bahaya kalau anda masih ikuti seperti itu anda bisa jantung kebawah sebaiknya saran berhenti ikuti jalan buddha saja untuk mencapai kebebasan itu lebih baik menembus karma menembus dosa bukan seperti itu menembus atau mengikir kekotor badin harus melalui mengikir kilesan melihat angica sehingga kamu bisa memahami apa itu duka terseret apa itu tanpa aku itu yang bukan tapi kalau anda mengikuti maaf kata kamu akan lahir di alam yang sesuai mereka ini kalau sekarang tidak mau tinggalin nanti kamu akan menyesal karena sahabudah mengadakan kalau ikuti seperti itu itu ikuti pikiran saja sedangkan pikiran itu lampau apalagi anda dari lahir dan usia kecil anda bisa melihat tapi anda kembangin itu yang salah harusnya kamu melihat objek luar itu sudah bukan dharma itu sudah ah dharma itu adalah pandangan salah kalau kamu masih melekat pada hal ini ya jangan menyesal saja karena itu tidak sesuai dharma sebaiknya tinggalkan lebih baik kamu jalankan syirah banyakan dharma punya cinta kasih saja cukup tapi untuk sampai berhubungan seperti itu membawa alam itu sudah masuk ke imajinasi itu sangat bahaya buat siska ke depannya jadi caranya tinggalkan dia banyakan wipasanan jangan ikutin segala imajinasi anda apa yang kamu melihat kamu melihat bukan berarti kamu jago orang mempunyai abinya seperti samudah itu semua dari latihan setelah kekotoran batin sudah habis semua baru beliau mempunyai abinya seperti itu tapi kalau anda masih kesadaran masih rendah pikiran masih tinggi kamu selalu mengikuti semua imajinasi anda bahaya sekali kamu akan jatuh kesadaran anda semakin rendah dan kualitas hidup anda semakin tidak menentu bukan tambah baik jadi menemus dosa bukan seperti yang kamu jalankan sekarang itu semua pandangan salah ya siswa kalau ini sebaiknya nanti pada waktu anda cari bante nanti bante saya rinci karena untuk menjelaskan kayak gini lebih baik face to face nanti iya makanya kalau bisa justru mau ngobrol secara langsung sama bante mungkin bisa video call nanti mungkin kamu bisa datang ke bakom bisa gak apa-apa iya karena kondisinya saya sekarang masih punya baby bante jadi punya bayi saya masih punya bayi oh iya yang ada kalau gitu ini prate jangan dikembangin ya siswa kalau anda ingin merobat dan anda ingin mau menapa masa depannya apa-apa kamu punya baby kalau kamu seorang seorang ibu mempunyai pandangan salah mewarisi pandangan masalah kepada anak kamu itu kamu buruk sangat berat sekali jangan bante tidak setuju oke ada pertanyaan mungkin nanti saya minta kontak bante aja mungkin nanti bisa ngobrol lebih lanjut sama bante mungkin oke boleh ya baik terima kasih bante ya ya andy silahkan selamat sore bante namo budaya namo budaya andy iya bante saya mau sharing soal pengalaman meditasi kan saya selama PSBB ini kan meditasi terus ya terus ada aman istri tanya bante kalau ada denyut-denyut di badan itu diapain bante saya saya teringat kata bante kata bante itu dibiarin aja ya terus itu adalah pelepasan terus tanya pelepasan itu apa seperti apa bante saya belum bisa jawab pelepasan 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 andy kalau nama rupa itu dia menerima dia menyimpan dan dia mengeluarkan mengeluarkan itulah pelepasan jadi ada kama-kama yang di bawah sadar kita ini di nama rupa itu pada waktunya tiba dia melepas itu pelepasan jadi pelepasan kama-kama tapi kalau yang kecil-kecil kita bisa menyimpan di dalam ketika muncul yang gede kita ke dalam kuala menghadapi masalah denyut-denyut di tubuh ini sebenarnya itu hasil ada dua macam satu itu hasil satu itu ketika pada saat dia lagi kencang melepas ke kotor tadi itu khususnya Moha jadi kalau kita tidak mau spekulasi apakah itu adalah hasil apakah itu bukan kita kecuaikin saja toh juga hasil kita ikuti kalau misalnya itu adalah pelepasan kita ikuti dia tahu ke dia kita terus terbawa terseret oleh kekuatan dia jadi yang pelepasan itu artinya saat itu melepas kamar kamu jadi denyut-denyut itu bukan hanya pelepas saja tapi kadang-kadang ada hasil tapi dia bisa tahunya bagi orang yang punya pengalaman dalam meditasi ketika denyut itu kalau dia hasil dia cuma hanya sekedar lepas lepas dia lenyap lenyap tapi kalau pelepasan itu pencung sekali seru tubuh bisa kita rasakan kalau kita amati di kepala dia juga ada amati di kaki dia juga ada nah itu berarti ini lagi kenceng-kencengnya pelepasan biasanya di dalamnya ada usul api dan kebanyakan moham kadang-kadang juga ada lobang kadang-kadang ada dosa pada saat demikian berarti berarti pelepasan itu karma buruk menguap gitu ya kalau buruk dia buruk kalau dia lepas baik jadi sebenarnya dalam wibasana bukan hanya mengikis yang buruk saja baik buruk kita kikis ketidak baik buruk kita terkikis kesadaran kita meningkat itu kita mendapatkan maha kusala ujungnya akan mendapatkan maha kiria jadi kita dapat maha kiria atau maha kusala dulu jadi ada baik buruk yang harus kita kikis jadi bukan hanya yang jelek jadi dominan kebanyakan yang jelek ya sudah berarti kamu banyak berbuat jahat yang lagi berbuah bukan berarti kita tidak ada punya kamar baik ada siapanya tidak ada kita dapat yang baik tidak selalu tidak ada yang kamar buruk ada dia juga ada cuma masalah baik buruk kan setiap orang berbeda kamarnya ya baik Bante makasih pengertiannya Bante namo budaya selamat nama budaya didi apa kabar Bante sehat oh cerah kelihatannya Bante yang terkait 37 bodi pak kia itu ya apakah harus urutan yang tadi sama-sama dia Bante terus panya baru ke wilayah Bante atau memang bisa lompat-lompat gitu Bante mohon penjelaskan kuncinya sila sama di panya dia itu satu lingkaran jadi misalnya sila samadi pasti panya dia kan satu lingkaran sila samadi panya itu satu bentuk lingkaran sila samadi panya ini dia terserah kamu samadi panya jadi ketemunya tetap sila samadi panya tapi itu simklusi ini gak bisa diloncat nanti gak bisa panya lalu samadi baru sila gak bisa kalau panya sila samadi boleh samadi panya sila boleh tapi kalau panya samadi sila itu gak boleh berada oh kalau yang saya lihat tadi ya bante kalau yang saya lihat tadi itu kan ada yang awalnya dia di usaha benar ya bante usaha benar terus habis itu kebawah terus dia ada yang namanya panya nah saya berpikir apa itu urutan atau memang yang seperti sebelum bante pernah bilang itu yang seperti tadi bante bilang berkelanjutan kita lakukan meta dana sila samadi nanti kita panya lalu nanti balik lagi menyempurnakan yang nama meta kita dana kita gitu ya bante kan kan ingat sila samadi sila plus samadi dia pasti ada hasilnya hasil itu banyak jadi bisa dikatakan kalau ada samadi akan banyak lalu ada sila mendukung sila lagi dia dia dari hasil banyak kesadaran tinggi sehingga sila dia itu makin kuat makin bagus makin halus jadi dia akan mendukung meditasi jadi ini satu kesatuan yang gak bisa dipulak balik oh ya sila samadi tetap banyak kalau masalah jenis-jenis kesatuan dari 37 itu dia itu karena ada simutan jadi ada sinergi karena kita praktek berkesinambungan 37 kesadaran yang berkesinambungan akan sinergi sinergi dia secara otomatis kalau praktek pertanjangan kenapa orang bisa mencapai kesucian karena ada inilah yang tadi karena saat timsak ini bisa membuka waruasa semua umat manusia bahwa semua manusia bisa capai kalau dia bisa memenuhi itu karena kalau anda misalnya hari ini meditasi besok kapan mau bisa ada satu sinergi itu muncul sinergi itu muncul karena kita adanya kontinuitas kesinambungan prakteknya karena kesinambungan prakteknya ada hal-hal yang kesinambungan sehingga kesadaran itu menjadi sinergi padahal itu kesadaran itu semua satu akan menguatkan satu dengan yang lainnya itu pasti contoh indriya balak indriya sadha indriya ada panca indriya panca balak itu sama semua dia ada sadha ketika kamu praktek dengan baik sadha indriya muncul kemampuan untuk memahami segala sesuatu itu muncul hanya berlangsung dan akan berjalan keyakinan itu akan muncul setelah kamu praktek kamu yakin semua hambatan bukan datang bukan suatu hal yang kemampuan untuk mengetahui itu karena hasil praktek meditasi dan hasil radhana itu sehingga muncul seperti yang disuruh sadha indriya disana kamu praktek terus menerus akan muncul sadha balak sadha balak itu kekuatan dari karena kamu sangat kuat sekali melihat anisa terus menerus akan muncul suatu keyakinan yang sangat kuat ini segala akan menyapu inilah sadha balak jadi indriya panca indriya panca balak itu pasangan itu ada di sata tim sah itu baru kedua yaitu wirya indriya semangat semakin kuat semakin mau lagi semakin mau lagi itu menunjukkan dia sudah masuk ke sirkus sata tim sah itu sinergi itu sudah muncul coba bagi orang yang tidak pernah mau meditasi pasti dia tidak bisa merasakan itu ngomong apapun kalau didi bisa ngetik sata tim saya bagus nanti kamu memang sering meditasi tinggal kamu porsi waktunya yang diperbesar ke disitu karena kamu masih belum porsinya masih tidak diperi kepada yang disitu itu dengan banyak sehingga hasilnya belum bisa kamu rasa waktunya sedikit sedikit tapi saya yakin kamu sedia waktu yang cukup memadai pasti bisa semua orang bisa yakin itu akan muncul sendiri setelah kamu melihat anijak samudah mengatakan meditasi sangat penting melihat anijak jangan hanya sibuk di indra banyak orang cuma maunya sibuk mencari masalah terhadap orang lain benci cemburu terhadap yang itu menuju gelap kalau kita selalu berigit masalah datang kita ledain berpusah itulah disuruh sama padana itu jadi semua ada kaitannya tujuh sutra itu nanti kita akan bahas di petu minggu dari intinya malam ini kita bahas itu bahwa tujuh sutra itu sangat satu yashimutan saling mendukung saling sinabung terus menerus itu dia akan menjadi satu kekuatan saling mendukung itu sehingga ujungnya menampaui pencerahan hidup ya didi siap bantai terima kasih atas usulan dari area saja paburuan meditasi center mungkinkah kita membuat acara meditasi online selama satu jam secara bersama pada suatu kesempatan karena meditasi bersama-sama bisa juga menambah semangat terima kasih bantai dari leo dari saja paburuan meditasi center selanjutnya dari area saja Sriwijaya lagi bertanya ada empat usaha yang benar dalam meditasi bantai itu diminta diulang bantai empat usaha benar itu ada yaitu sesuatu yang jelek sudah muncul kesadaran yang jelek sudah muncul bisa muncul pikiran khawatir itu sesuatu yang jelek sudah muncul bukan kamu hindari harus dibasmi itu usaha pertama kalau anda tidak memiliki usaha yang pertama ini ketika muncul banyak pikiran dia pergi cuci muka dia tidak berjump sampai dia lenyap dia tidak ada sama padana ini yang pertama jadi sesuatu yang jelek sudah muncul harus sampai di basmi sesuatu yang jelek yang kedua sesuatu yang jelek yang belum muncul ada di dalam mungkin ramah lampau yang lampau yang kecil kecil yang jelek kita bisa lenyapin di dalam dengan aktif tubuh dengan prokempet karena dia lenyap kita bisa rasakan contoh badan rasa lebih dekat lebih seger lebih ringan itu berarti dia ada lenyap di dalam ini usaha yang benar jadi sebenarnya aktif tubuh ini kita bisa dapat yang usaha yang ketiga yang ketiga yang baik sudah muncul misalnya kamu bisa punya pengalaman lihat Anisha kamu tingkatkan Anisha makin banyak lalu kamu muncul belum insight kamu berjuang sampai insight kan yang baik sudah muncul kamu tingkatkan sampai mencapai sucian lalu yang keempat adalah usaha yang baik sudah muncul ini kamu tingkatkan kualitas sampai ujungnya mencapai arah hati itulah usaha yang baik ada empat usaha jadi seorang yogi ketika dia meditasi bermeditasi muncul sakit jangan jangan hindari anda hadapi sampai dia nenyap kalau anda bisa melihat sampai dia nenyap itulah usaha yang baik setelah kamu mendapatkan manfaat rasa kebahagia kamu kembangkan kebahagia itu dengan meditasi sebanyak-banyak mungkin itu dua usaha yang baik termasuk empat itu kalau kamu sudah belum mencapai insya anda berjuang sampai insya kamu belum mencapai sota panah kamu berjuang sampai sota panah kalau sota malah belum mencapai sakadabi anda berjuang sampai sakadabi anda anagami kamu berjuang sampai anagami sampai alham itu usaha benar itu dengan ada empat usaha ini maka seseorang akan melampaui pencerahan itu usaha benar itu sudah bantai nanti detailnya di next di next pertemuan bantai saya mau tanya pada saya meditasi duduk dan memperhatikan sakit terus tiba-tiba muncul pikiran apa yang harus saya lakukan supaya tetap fokus sama sakit di kaki bantai sakit harus diabaikan dulu mental dulu kita atasi jadi kita lebih baik diatasi dengan mental pikiran muncul kamu lakukan langkah dua 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 saja bercompare dengan fokus itu dilakukan seperti itu jadi atasi dulu mental 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 sudah teratasi fisik belum selesai ketika sudah pikiran lenyap lewat kamu kembali ke sakit jadi ketika mau tangani mental itu sakit itu di track jadi kita harus ada strategis cara menangani satu persatu sehingga kalau kita mampu melihat dicat ini yang kuncinya seorang bisa maju semakin yakin sadar semakin kuat karena dia melihat adicat kalau tanpa melihat adicat dia tidak bisa kuat pancah tidak muncul kemampuan pancah tidak muncul karena dia tidak melihat sampo jangga sampo jangga itu tujuh faktor pencerahan dia tidak melihat dan dia tidak bisa sehingga dia tidak ada catar idipada kekuatan adi duniawi nanti dia akan makin kuat kekuatan adi duniawi semakin mantap sehingga nanti dia akan mampu memahami satu jalan mulia berusaha dengan benar dan baik demikian jawabannya nanti mau nanya lagi maaf mungkin agak nyala nanti nama rupa pari cedah nyana apakah dengan melihat sakit mengetahui denyutnya itu turun naik apakah itu sudah disebut nama rupa pari cedah nyana kalau ketika amati sangking amati sakit muncul denyut denyut itu ya dia dulu kalau denyut itu benar nama rupa itu oke lah tapi tidak disebut nama rupa pari cedah nyana itu berlaku nama rupa pari cedah nya ketika kamu sudah tidak ada ambatan visi sementara tidak ada lalu diperanda ada muncul tusukan tusukan di dalam dia seakan akan ada denyut ke dalam jadi dia bukan ke atas jadi dia ke dalam gak usah dikejar itu gak perlu kadang-kadang dia bisa gak muncul dia keting kiki saja kamu nanti bisa jangan asem lebih baik ya kadang memang ada harus kita harus kita ada ada sedikit memang kadang berasa ada sedikit tusukan cuman sebentar banget terus dia kayaknya lemah banget tapi begitu pas saya mau lihat dia hilang udah gak ada lagi seperti itu tapi dia berpindah lagi kayak lain itu bukan ya itu adalah angin aja makanya saran jangan ngejar didi justru kadang-kadang ada orang dia tidak muncul dia gak bisa rasakan ada yang sangat kasar ada yang halus ketika halus dia gak bisa rasakan atau dia udah sampai di nyana 9 dan seperti ada itu jadi tidak semua orang bisa dengan jelas lihat dia nama rupa percaya ini adalah hanya starting starting anda udah masuk insya dia kalau didi sudah bisa dia sakit sampai lejau dan sebagainya terus jen aja mungkin kamu udah lampau dari itu coba kan belum bisa kita pastikan karena kamu belum detik panjang tentunya gak bisa dipastikan 3 bulan udah ya nanggung bantai sebenarnya 3 bulan masa itu nanggung kalau kerja saya cuma di kor doang itu bantai tahun kalau bisa saya capai suci aja tadu siap 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 dulu kamu tabungannya siap siap dulu udah siap semua istri anak sudah gak masalah lagi kamu resign no sebenarnya itu pilihan hidup itu kehidupan itu pilihan kamu mau pilih anak indah ditutup atau anak indah terbuka kalau masalah dalam perjalanan indah terbuka ini kamu masih dikenal oleh keluarga dan sebagainya kamu selesaikan disitu kalau gak nanti ketika kamu datang meditasi itu akan jadi problem besar kamu bisa lewat kamu harus selesai dengan baik keluarga anda kalau bisa anak istri dibuat juga diperkenalkan meditasi juga sebenarnya ini akan jadi suatu kebutuhan satu keluarga maka kata sama budak keluarga itu tidak pernah kekuatan tidak ada keruntuhan baik baik segi ekonomi baik segi keluarga dan dia selalu akan damai rungkut pertenangan kenipatan yang ada yang banyak yang salah kaplansi tentu maunya cari yang gampang menipu orang tentu merampau orang rasa cemburu saya sekarang menurut nanti orang yang menuju gelap jangan anak kalau perlu kita menuju celana ya jadi jayu 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 bante jayu baik makasih bante nombor kak kawarifin silahkan di kalimantan bante berbicara silabat para masa buddha menjelaskan bahwa tak ada ritual yang mampu mengantar kesucian hanya lewat jalan pemurnia silah sama dipanya namun sebagai umat awam boleh gak bante masih melakukan ritual misalkan baca doa keberkahan dan lain-lain oke boleh aja sih kan sekarang gini kalau seseorang silah paramatabasa itu kan ketika dia mau memutus silah paramatabasa itu pada saat sudah sampai sota patah sota pati maga dan patah itu baru bisa muncul kekuatan pisau yang tajam mengikis itu tapi kalau kita masih udah ngerti kita kurangi tapi kalau masih belum bisa kurangi ya lakukan aja yang penting kamu baca parita yang baik melalui pikiran ucapan juga baik melalui ucapan kita baca parita melalui pikiran kita melakukan meditasi dari perbuatan kita silah dengan demikian silah sama di itu kita berangsul sehingga nanti silah otomatis kita tidak mau lagi kalau selama masih belum bisa melepaskan tentang ritual-ritual dan sebagainya ya usahakan jangan ritual yang bersifat oh harus sembahyang membunuh ayam sembahyang dan sebagainya dan sebagainya itu dihindari dulu lah yang kasat-kasat nanti pelan-pelan dan pelan-pelan nanti kita juga akan ngerti sembahyang itu untuk siapa sih kita melimpah jaksa bukan dengan materi Bapak Buddha mengajarkan limpa jaksa bukan limpa materi bukan bukan dengan sembahyang apa ayam dan sebagainya dan sebagainya itu nanti akan menjadi hebat dan sebagainya bukan tapi hanya sekedar dalam hal berdana berdana lebih baik ya contoh kalau Anda dapat mimpi misalnya kamu tidak baik pakai bajunya sobek-sobek ya kamu berdana cuba aja ke piku nanti itu juga akan nanya lagi kita arahkan yang positif ada dari cucu Bante pertanyaan saya dimana saat meditasi saya tiba-tiba suka gerak gerak tangan sendiri atau badan atau kaki gerak sendiri gitu Bante tanpa diperintah secara spontan itu kenapa ya Bante gitu pertanyaan itu itu cucu ya itu nama sentakan contoh ya kalau kita melihat sesuatu proses ketika belia sakit denyak ketika dia denyak unsur anginnya dia melepas ketika dia tangan yang sesekes berarti dia memang anginnya keluar di tangan kadang di kaki kadang di badan dan sebagainya jadi kadang di kepala juga nanti dia makin halus karena perlenyapan aja itu hal yang baik itu disebut objek neutral juga bagus gak apa-apa cucu terus pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry Yanto Bante namun budaya Bante saat ini saya menggunakan metode aktif jasmani dalam meditasi yang biasa saya lakukan beberapa hari lalu saya sempat melihat ceramah dhamma mengenai tentang menguraikan jasmani ke masing-masing unsur kainupasana dan dari tahapan ini kita biasa bisa melepaskan keakuan mohon pencerahannya Bante mengenai hal ini dalam metode aktif jasmani terima kasih Bante sebenarnya di youtube-youtube sudah banyak misalnya aktif jasmani artinya apa yang aktif yang aktif adalah kesadaran kita tahu itu itu tahu yang aktif jadi tahunya kemana objek yang neta yaitu jasmani jadi titik-titik bagian tapi kalau nanti misalnya muncul hambatan sakit kita pakai medanan lupa sana jadi tetap aktif jasmani kita mengalpati irama sakit yang di jasmani karena kita melihat di jasmani hiramannya bukan rasa sakitnya tapi hiramannya itu neta nah itu juga termasuk aktif jasmani ketika muncul banyak pikiran kita tidak mengikuti pikirannya tapi kita mencari objek neta yaitu tubuh kita sendiri dengan perut kempen dan tahan nafas itu untuk menyiap berdia tunjuknya untuk mengadakan itu termasuk aktif jasmani jadi kita tetap berpaling tahunya itu selalu ke jasmani itu disuat aktif jasmani langkah satu dua tiga termasuk aktif jasmani kalau Anda tahu badan itu juga termasuk aktif jasmani artinya kesadaran ini selalu berpihak kepada yang netral yang netral yang paling kasat adalah tubuh kita kalau tubuh kita kita tidak bisa merasa tapi hampir sama ada denyut semua tubuh kadang-kadang sulit membedakan tubuhnya kesadaran kita sulit kita terpaksa kencengi berpihak tangan tangan kedua udung jika tangan itu yang kita kencengi tentuannya apa kesadaran kita dapat terhat saat kita bisa ketangkal yang jelas tentang itu jadi kita tetap fokus hanya di situ yang lain kita tidak merasakan lagi kalau kita tidak bisa merasakan itu lagi itu namanya panca bala sudah muncul termasuk panca indri jadi aktif jasmani adalah langkah satu dua tiga itu aktif jasmani melihat sakit irama sakitnya itu termasuk tahu badan itu juga termasuk aktif jasmani ketika muncul banyak pikiran kita pakai langkah dua tahan dapat wabur duduk itu juga termasuk aktif jasmani jadi intinya kesadaran selalu berpihak ke jasmani kita tidak berpihak kepada fenomena lain contoh irama sakit irama sakit kan dia sakit sakit kan di jasmani kita lihat kan iramanya bukan rasa sakitnya kalau kita melihat rasa sakitnya itu sudah kepikiran tidak tidak arti jasmani melihat irama sakitnya bisa dipahami kalau ingin lebih tahu lagi lebih banyak praktek kalau bisa ada waktu datang 10 hari atau sebulan dan sebagainya semoga bisa dipahami Bante untuk pertanyaan selanjutnya dari Isen Bante Isen ini pemula Bante mau tanya tahapan untuk meditasi NNS seperti apa Bante katanya insani isan isen ya insen ya insen lebih baik kamu lihat di youtube video Bante cara duduk jalan berdiri disitu juga ada langkah-langkah kamu pahami kalau masih belum bisa pahami nanti telepon Bante selanjutnya dari Singgi Bante Palembang Bante mengapa unsur angin itu kuat kuat Bante apakah unsur angin selalu kuat atau bisa melemah karena beberapa kali saya bermeditasi sentakan sangat kuat di tangan tapi dia lenyap dan segar Bante semakin dicatat terapat semakin kuat sentakan apakah tidak masalah Bante sebenarnya unsur angin itu kalau orang masih hidup itu pasti ada unsur angin unsur angin ada dua ada yang digunakan oleh kekotoran batin contoh Anda tidak pernah mau meditasi Anda digunakan oleh kekotoran batin itu juga bisa menguatkan unsur angin semakin kuat kalau kata Buddha empat unsur mahabat mahabat mahabuta mahabuta ini tidak seimbang Buddha yang berjalan sakit kalau kehidupan sehari-hari enam hari-hari unsur angin terlalu besar biasanya kita sudah mau sakit kenapa kekotoran batin ketika dalam meditasi muncul unsur angin besar karena kita menggunakan unsur angin untuk melenyapkan kekotoran batin kalau memang sangat besar sentakannya ya sudah bagus memang masih dalam tingkat kasar unsur angin akan akan makin melemah ketika kesadaran kita semakin meningkat dia akan semakin melemah tidak akan semakin kuat terus berjuang singgi tidak ada jalan lain kecuali banyak praktek unsur angin adalah hal yang bisa baik bisa buruk kalau di dalam meditasi kita gunakan unsur angin untuk menguras kekotoran batin itu baik tapi itu kan hari-hari anak indah terbuka kita ikutin maka itu kita terbawa oleh siap ya Bante terima kasih Bante dari Yensa Bante kalau lagi banyak pikiran waktu meditasi sering muncul pikiran-pikiran itu sudah pakai cara dua berhenti pikirannya tapi sebentar muncul lagi harus bagaimana ya Bante ya harus praktek berkesinambungan tidak ada jalan karena itu namanya dia muncul bertubi-tubi kita harus pahami Sambudha mengatakan kita harus memahami lalu perhatian pengertian dan perhatian itu penting pengertian tentang apa berarti kekotohan batin kita ini kan ada grup beropat kalau misalnya ada grupnya yang tidak baik muncul cukup banyak itu mungkin harus dituduh di meditasi mungkin 3 jam 4 jam kalau bisa selesai tapi kamu 2 jam sudah selesai dia akan bertubi-tubi muncul di depan ketika kamu selesai meditasi pikiran akan sangat banyak sekali karena kamu tidak diselesaikan 5 jam ada 4 jam yang dia miliki kalau kamu bisa selesai sampai di daerah itu maka tidak akan muncul jadi masalahnya bukan di bagaimana caranya yang kamu aja sedia waktu masih kurang jadi harus banyak jadi perlu retret dulu nanti retret satu waktu mungkin kalau lampau ini itu jelek sudah sudah muncul yang agak ringan mungkin dengan seating-seating biasa kamu bisa lewati tapi kalau selama ini belum bisa kamu harus datang harus berani datang praktek ya 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 ya